Kembali lagi bersama saya, Muhammad Reza, equity analyst dari CNBC Indonesia. Soal hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik, yang bergerak di bidang perkapalan dan juga emiten ini sentimen yang mendorong pergerakan harga emiten ini terkait dengan harga batubara yang semakin terpuruk dan kemudian bagaimana prospek ke depan dari saham PT Trans Power Marine TBK atau yang memiliki kode saham TPMA. Saham emiten jasa angkutan batubara dan woodchip, PT Trans Power Marine atau TPMA ini menawarkan peluang yang menarik di tengah pertumbuhan bisnis yang solid dan ekspansi perusahaan ke sektor pembangunan nikel. Trans Power turut mendulang keuntungan yang tinggi di tengah melonjaknya harga batubara dunia pada 2022 lalu dipicu oleh krisis energi akibat Perang Rusia-Ukraina. Maklum, Indonesia adalah salah satu eksportir batubara terbesar dunia, artinya permintaan si batu hitam yang tinggi akan ikut berdampak pada sektor pengangkutan laut. Ya, langsung saja kita lihat pergerakan saham dari TPMA pada sore hari ini. Kita lihat saham TPMA berada di zona hijau dengan penguatan sebesar 0,74% atau kenaikan sebesar 5 basis point, sehingga harga saat ini berada di Rp685 per sahamnya. Hal ini menjadi cukup menarik mengingat bahwa saat ini TPMA akan membagikan dividen sehingga ini akan menjadi sentiment positif untuk saham TPMA ke depan. Langsung saja kita lihat bagaimana prospek bisnis secara kinerja finansial PT TPMA ini. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan laba bersih dan juga net profit margin TPMA ini menunjukkan adanya cycle, yaitu seiring dengan siklus dari batubara itu sendiri. Yang pertama, mengalami lonjakan hingga memuncak pada tahun 2014 dan ini menunjukkan bahwa memang terdapat siklus yang cukup berbeda dibandingkan dengan harga batubara. Kalau kita lihat bahwa harga batubara itu menunjukkan titik tertingginya pada 2011 dan juga tahun 2014 mulai menunjukkan adanya penurunan. Namun kita lihat pada 2014 laba bersih dari TPMA yang juga merupakan pengangkut dari jasa batubara ini malah menunjukkan titik tertinggi dari laba bersihnya. Ini menunjukkan memang terdapat lagart dari pendapatan yang diperoleh saham-saham batubara khususnya di bidang pengangkutan mengingat bahwa semakin harga menurun menunjukkan bahwa perusahaan harus meningkatkan dari sisi volume yang dikirimkannya sehingga ini akan menjadi sentimen positif untuk perusahaan perkapalan karena mereka akan semakin banyak mengangkut dari kapal batubara itu sendiri. Kemudian ini menunjukkan adanya penurunan dan kembali melonjak hingga saat ini pada tahun 2023 yang kalau kita lihat pada 2023 apabila yang disetahunkan dengan kinerja 12 bulan terakhir ini menunjukkan kinerja pendapatan dan laba bersih dan juga secara net profit margin yang merupakan tertinggi sepanjang masa atau semenjak dia melantai di bursa sehingga ini menjadi sentimen positif bahwa memang emiten ini memang memiliki prospek yang cukup baik dari segi keuangannya juga untuk saat ini. Kemudian apabila kita menilik kinerja dalam 5 tahun terakhir pendapatan TPMA juga tumbuh sebesar 8,35 persen hingga secara rata tingkat pertumbuhan tahunannya atau yang biasa disebut dengan CAGR dari laba bersihnya naik sebesar 14,36 persen CAGR. Ya, kita akan membahas lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, kita melihat dari sisi komposisi pendapatan yang diperoleh dari TPMA. Nah, kalau kita lihat terbagi menjadi dua, yaitu floating crane dan juga tunda dan tongkang. Kalau kita lihat, yang terbesar merupakan pendapatan dari sisi tunda dan tongkang sebesar 496 miliar sedangkan kalau dari floating crane sebesar 212 miliar. Nah, dari kedua pendapatan ini menunjukkan adanya kenaikan khususnya tunda dan tongkang meningkat menjadi 545 miliar pada tiga kuartal pertama tahun ini dan juga sedangkan secara floating crane ini menunjukkan adanya penurunan dari awalnya 212 miliar menurun menjadi hanya 200 miliar. Sehingga kita melihat fokus yang akan menjadi pendapatan utama menggerakkan dari kinerja dari PT TPMA ini berasal dari pendapatan dari sisi tunda dan tongkang. Sehingga sentimen yang akan perlu diperhatikan adalah pendapatan-pendapatan yang akan diperoleh perseruan dari segmen bisnis tunda dan tongkang. Dan juga saat ini, Transpower memiliki 38 kapal tunda dan 33 tongkang digunakan untuk pengangkutan komunitas curah. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki tiga crane barge yang memiliki kapasitas sebesar 18.000 hingga 24.000 juta ton perharinya yang digunakan untuk jasa pengangkutan atau transshipment sehingga ini akan memanfaatkan momentum pertumbuhan demi memenuhi permintaan pasar. Selain itu, Transpower juga memiliki 10 kapal anyar bersenilai 19,7 juta USD sebanyak 4 unit untuk pengiriman pada 4 Mei 2023 dan 6 unit pada 2023-2024. Ya, kita akan melihat bagaimana dampak dari kinerja secara operasional PTT PMA terhadap kinerja arus kas dari perseruan. Ya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita melihat bahwa secara arus kas operasional emiten ini juga menunjukkan adanya tren positif untuk secara kenaikan dari arus kas operasionalnya. Emiten ini terus membukukan pertumbuhan meskipun secara siklus sektor komoditas itu memiliki siklus yang juga menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Namun, secara arus kas emiten ini cukup stabil berada di arus kas operasional yang positif. Dan juga kita lihat secara arus kas bersihnya atau free cash flow-nya emiten ini juga membukukan free cash flow yang masih positif. Sehingga ini menunjukkan adanya tren positif yang menunjukkan tren kenaikan dan memuncak pada tahun 2023 hingga apabila yang distahunkan sebesar 487 miliar arus kas operasinya. Kemudian free cash flow-nya juga menunjukkan sebesar 357 miliar. Dan yang perlu kita perhatikan, kita lihat secara capek yang dikeluarkan oleh perseruan yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 167 miliar mengecil menjadi 130 miliar. Sentimen ini juga yang turut mendorong. Kita lihat bahwa memang operating cash flow dari perusahaan menunjukkan adanya penguatan. Namun, dengan adanya penguatan dari sisi capek yang semakin kecil, menipis, ini menjadi sentimen positif untuk free cash flow perusahaan. Sehingga ini akan menjadi durian runtuh yang akan juga dinikmati TPMA dan juga turut akan dirasakan oleh pemegang saham. Mengingat bahwa dengan adanya kenaikan dari arus kas operasi ini ini akan menjadi sentimen positif untuk pembagian dividen dari TPMA ke depan. Lebih detail kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, kita lihat trend positif juga dari segi dividen yang dibagikan oleh PT TPMA. Awalnya hanya 11 rupiah per saham pada 2014, kemudian ini menunjukkan adanya lonjakan yang cukup signifikan pada 2023 hingga 90 rupiah per saham. Hal ini juga terjadi seiring dengan free cash flow perusahaan yang semakin tebal dan juga sehingga ini akan menjadi sentimen positif bahwa memang perusahaan mampu dari kas bersih yang dihasilkannya untuk membagikan dividennya. Ini juga menandakan bahwa memang operasi bisnis dari TPMA itu real atau nyata dan bisa dibuktikan dengan pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dividen yang dibagikan menunjukkan nilai yang tertinggi sepanjang masa. Dan juga apabila menggunakan harga pasar TPMA saat ini di 685 per saham, dividen yield TPMA tergolong cukup besar yakni mencapai 13 persen. Nilai ini juga cukup besar jika dibandingkan dengan bunga deposito. Alhasil, sentimen pembagian dividen yang akan dilakukan ke depan ini dapat mendorong harga saham TPMA. Namun kita tetap harus memperhatikan perbandingan kinerja dengan emiten serupa yang akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Ya, nah kalau kita lihat memang secara valuasi emiten ini cukup murah namun perlu diperhatikan salah satu yang harus kita perhatikan adalah perbandingan dengan valuasi perusahaan perkapalan lainnya karena mengingat bahwa industri perkapalan itu juga merupakan salah satu industri yang tergolong siklikal. Sehingga kita tidak dapat menggunakan perhitungan PER seperti biasa. Sehingga kalau biasanya kita lihat PER 6,38 memang tergolong murah. Namun apabila kita dibandingkan terdapat PER yang lebih murah juga seperti yang kita lihat PSSI dengan PER sebesar 3,97. Kemudian kita lihat secara PBV secara PBV TPMA tergolong yang paling tinggi sebesar 1,27. Ini menunjukkan bahwa memang TPMA sudah mulai menunjukkan kenaikan harga sehingga dari segi price to book value emiten ini juga masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kompetitornya atau peers-nya. Kemudian kita lihat secara EV2 EBIT emiten ini juga cukup tinggi namun masih ada yang lebih tinggi yaitu SOCI. Kalau kita lihat salah satu faktor EV2 EBIT yang dapat rendah ini disebabkan oleh kas yang dimiliki oleh TPMA yang cukup besar sedangkan total utangnya dari emiten ini juga yang cukup rendah. Kemudian faktor yang harus kita perhatikan adalah dari sisi profitabilitas dan juga efisiensi manajemen dalam menghasilkan labanya. Kalau kita lihat secara gross profit margin emiten TPMA mampu menjadi juara dibandingkan dengan peers-nya di industri perkapalan dengan gross profit margin sebesar 38,26%. Kemudian juga secara net profit margin TPMA juga yang merupakan yang tertinggi sebesar 26,27%. Kemudian secara ROE atau efisiensi manajemen ini masih terdapat yang lebih besar yaitu PSSI dan juga secara ROA PSSI memiliki ROA yang lebih besar. Kalau kita lihat secara lebih detail salah satu faktor yang menyebabkan ROE dan ROA dari TPMA ini tidak begitu besar disebabkan oleh TPMA yang memiliki aset dan juga equity yang cukup besar juga sehingga ini mengerus dari tingkat ROE dan ROA yang dihasilkan oleh perseroan. Kemudian kita lihat secara utang yang dibandingkan dengan modalnya emiten ini juga memiliki utang yang cukup terkandali hanya sebesar 0,25 dari modalnya sehingga emiten ini akan cukup aman dari ancaman gagal bayar utang. Kemudian kita lihat secara current ratio atau perbandingan antara arus kas aset lancarnya dibandingkan dengan utang jangka pendeknya emiten ini juga cukup baik memiliki rasio 2,05 kali dan juga secara quick ratio ini juga cukup aman mengingat bahwa quick ratio ini menggunakan perhitungan kas sehingga kita melihat perbandingan antara current ratio dan quick ratio yang cukup tipis menunjukkan bahwa aset lancar dari TPMA mayoritas berada di kas sehingga ini akan cukup baik secara likuiditas emiten TPMA untuk membagikan untuk mengamankan utangnya dan aman dari risiko gagal bayar utang. Selain itu, salah satu prospek TPMA yaitu adanya kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang sedang ditekankan oleh pemerintah ini juga dapat berdampak pada pengangkutan batu bara. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam ini akan memberikan nilai tambah bagi ekspor Indonesia di masa depan. Dan dari sisi pelayaran nasional dalam negeri, hilirisasi ini juga dapat meningkatkan muatan karena adanya pengangkutan bahan baku ke pabrik pengolahan. Kerjasama dengan singsan lewat TLP dan pengangkutan biji nikel juga akan menjadi pendorong laba TPMA di masa depan. Perhitungan tim riset CNBC Indonesia memperkirakan bahwa harga wajar TPMA dengan asumsi Press to Earning Ratio atau PE konservatif yang berada di kisaran 10 kali berada di level harga Rp860 persahamnya. Artinya, harga saat ini memungkinkan adanya potensi upside sekitar 25%. Namun, sejumlah risiko termasuk potensi penurunan volume pengiriman komunitas hingga persaingan dengan pemain lainnya seperti MBSS yang memiliki 5-4 kapal tunda dan tongkang hingga PSSI dengan 39 kapal tunda dan tongkang tetap perlu diperhatikan oleh investor. Apabila risiko tersebut terjadi termasuk jika muncul force major di industri perkapalan atau bila mana timbul kondisi yang menekan pendapatan hingga batem lain perusahaan sehingga mulai stagnan alias tidak tumbuh lagi hal ini bisa menjadi alasan tersendiri untuk melepas saham TPMA. Sekian pemaparan terkait emiten TPMA dari saya. Disclaimer on dan jangan lupa untuk do your own research. Terima kasih. Saya kembalikan ke Frida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.